Intro Keyakinan, jika tidak diuji, maka keyakinan akan menguji Anda. Pada sebuah hukum keyakinan, apapun yang Anda yakini dengan penuh akan menjadi kenyataan. Anda selalu berjalan sesuai dengan keyakinan Anda. Anda selalu berjalan konsisten dengan keyakinan, tak peduli itu benar atau salah. Semua yang Anda yakini saat ini adalah hasil sebuah proses pembelajaran dalam kehidupan Anda kemarin. Namun, begitu keyakinan tersebut jalan di tempat, Anda wajib memiliki keyakinan baru. Bagaimana membentuk keyakinan baru tersebut? Keyakinan yang sejalan dengan kemajuan. Ingat, keyakinan Anda sangat menentukan kehidupan nyata Anda. Anda bukan mempercayai apa yang Anda lihat, tetapi Anda melihat apa yang Anda yakini. Dan ketahuilah, keyakinan yang paling berbahaya adalah kepercayaan yang membatasi diri atau self-limiting belief. Ini adalah jenis keyakinan terhadap diri sendiri yang berpotensi menghambat Anda. Banyak keyakinan seperti ini. Ada keyakinan yang Anda terima tanpa Anda melihat kebenarannya. Hanya kumpulan pemikiran orang sekitar Anda yang Anda anggup. Misalnya, ada sebuah situasi lalu Anda bilang, Jah, ini kan hanya untuk orang kaya, bukan untuk kita-kita. Ngapain jadi kaya kalau nggak bahagia? Hidupkan yang penting bahagia. Ini informasi apaan? Paling sama ngajarin ilmu yang susah dipraktekan. Perhatikan tiga kalimat tersebut. Pernyataan pertama membuktikan bahwa berpikir dan memilih dirinya. Dia berjarak dengan kekayaan. Dia memilih dirinya tidak layak kaya. Pernyataan kedua, Dia memilih berpikir bahwa kaya miskin nggak penting, yang penting bahagia. Maka benar bahagia didapat, namun kaya belum tentu. Dia berpikir kaya merepotkan. Namun dalam ketidakkayaan, Dia akan sering digoda dengan kenyamanan orang kaya, Sehingga kekesalannya memuncak, Atas usaha mencari bahagia yang tersandung-sandung. Pernyataan ketiga adalah, Pernyataan lelah dirinya atas banyaknya peluang yang mendatanginya, Karena permintaannya untuk sukses, Namun dia tidak capai. Dia menolak sukses. Sukses itu susah. Stop belajar. Jika Anda benar yakin, Bahwa Anda memang tidak mampu dalam bidang mencari kemakmuran, Dan menghasilkan uang banyak, Kepercayaan ini jadi benar dalam kehidupan Anda. Saya berani jujur mengatakan, Karena dulu saya berpikir seperti itu. Hingga saya memutuskan berubah. Dan informasi berikut ini adalah cara saya merubahnya. Walaupun saya belajarnya terseksio. Hukum daya tarik dalam dunia fisika, Kita mengenal dengan istilah magnet hidup. Anda adalah magnet hidup. Pikiran Anda adalah motornya dari magnet tersebut. Bahwa Anda tanpa pengecualian akan menarik orang-orang, Peluang, Dan keadaan yang serasi dengan pemikiran dominan Anda, Kedalam kehidupan Anda. Intinya, Semua yang datang ke Anda, Anda yang menariknya. Jika memiliki pemikiran yang positif, Optimis, Penuh kasih sayang, Dan sukses, Anda akan menciptakan medan magnet yang menarik hal seperti itu. Jika sebaliknya, Kita memilih pikiran-pikiran yang negatif, Orang tersebut akan mendatangkan hal-hal yang negatif. Orang-orang yang berhasil adalah mereka yang berpikir lebih efektif dibandingkan orang yang tidak berhasil. Mereka menghadapi kehidupan, hubungan mereka dengan orang lain, Tujuan hidup mereka, masalah mereka, dan pengalaman mereka dengan cara beda dengan orang yang tidak sukses. Mereka menabur bibit lebih dahulu lebih baik daripada orang yang tidak efektif. Sebagai akibatnya, dia akan menuai kehidupan yang baik pula. Jika belajar bagaimana cara berpikir dan bertindak layaknya orang sukses, bahagia, dan makmur, Anda akan dengan segera dapat menikmati kehidupan seperti mereka. Sukses, bahagia, dan makmur. Ilustrasi sederhana. Dalam dunia komputer, kita mengenal ada istilah hardware, ada software. Otak kita, tubuh kita adalah hardware. Sementara cara kita berpikir itu software. Software masih dibagi dua lagi. Ada OS, operating system, dan ada software, aplikasi. Misalnya OS-nya Microsoft Windows, aplikasinya Photoshop. Maka kita bisa menggunakan software tersebut untuk mengubah-ubah foto sesuai keinginan kita. Nah, dalam kehidupan ada software aplikasi juga. Misalnya, software bahagia, software sehat, software sukses, software santun, software musik, dan lain sebagainya. Manusia terlahir tanpa software aplikasi. Perjalanan hidupnya lah yang membuatnya itu terpasang. Membuat software tersebut secara perlahan, dalam peristiwa-peristiwa berulang, dengan informasi-informasi seperti kita, software tersebut dipasang. Yang menjadi masalah dalam kehidupan biasanya adalah OS. Operating systemnya tidak bisa mengaplikasikan software-nya. Misalnya OS-nya Android, aplikasinya CorelDRAW di handphone. Itu pasti tidak jalan programnya. Dalam kehidupan, operating system adalah sistem keyakinan Anda. Believe system Anda. Sementara sukses, bahagia, sehat, senyum, musik, olahraga, bekerja, memasang, ikhlas, ringan tangan, adalah software yang harus diinstall. Yang harus dipasang dengan sengaja. Dengan pilihan sadar. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, Kenalkah Anda dengan operating system Anda? Kenalkah Anda dengan software aplikasi Anda? Hal ini mungkin akan menjawab banyak pertanyaan pribadi. Kok saya sudah ikut kursus, berguru, ambil mentor, sana-sini, hidup belum berubah? Sering ke orang pintar, ke workshop, saya juga tidak bisa ketemu solusinya. Belajar dari buku, misalnya, belum berubah apapun. Sebentar, sebentar. Mari kita lihat di dalam diri kita. Jangan-jangan bukan aplikasinya yang salah, namun operating system kita yang tidak cocok. Kedepan, kita akan buka rumusnya. Pelajaran yang menggunakan jurus-jurus tindakan atau praktek. Mohon pencangkan ikat pinggang Anda. Karena semua akan dikupas tuntas. Akan kita pasang OS yang cocok. Setuju? Teringat peristiwa setahun yang lalu, selagi kami berdiskusi di sebuah lounge Merkental Jakarta, mata saya memandang seseorang yang tak asing bagi saya. Teman kuliah saya, junior saya di kampus. Yang ketika saya sambangi duduknya yang sendirian, dia berkata, Mas, dari tadi saya sudah melihat Mas Madigu, tapi lihat wajah galak dan serius ya sudah. Saya melipir dulu ke sini. Sayangnya tersenyum, karena dia tahu sekali kalau saya agak galak, pasti ada sesuatu yang saya sangat ingin selesaikan. Dan biasanya, dia menjadi padawan saya, yaitu pembantu pekerjaan saya dulu beresperimen di kampus, jadi tahu dan kenal sekali tabiat galak saya. Dan saya galak banget sama dia. Saya berkata, Kalau benar, saya ada sesuatu yang belum pernah saya lakukan, dan saya akan lakukan. Tapi saya tidak tahu caranya, dan tidak tahu jalannya. Cuma lihat sinar harapan kecil di ujung lorong gelap. Dan saya pun menceritakan sekilas apa yang kami akan lakukan. Singkatnya, saya tidak melakukan sesuatu yang belum pernah saya lakukan, yaitu ingin membangun industrial area di Jawa Timur, tapi heavy industry. Makhluk ini baru bagi saya. Saya blank, tidak kenal medannya. Saya pun tidak banyak referensi tentang heavy industrial complex, yaitu refinery center. Tapi, feeling saya kayaknya banyak yang butuh, dan ini peluangnya besar ke depan. Karena Indonesia kan dunia, industri-nya lagi turun-turunnya. Karena memang tidak ada beginian. Itu feeling saya. Tapi, saya tidak kenal sekali lagi bisnisnya. Heavy industrial park itu bisnis yang belum saya tahu. Bagaimana caranya, bagaimana mainnya, total blank. Tapi, ada potensinya. secara logika saja, yang pasti, modalnya besar. Perlu profesional yang mengelolanya. Perlu pasar yang kita pelajari lebih dalam lagi. Perlu mitra strategik. Dan ini, kemana saya nyarinya. Dan perlu, kemestri yang nyambung sama partner. Itu adalah wajib. Itu pemikiran saya. Demikian saya menceritakan sekilas rencana saya, dan mendadak, saya blank. Saya perlu masukkan darinya. Dia menatap saya dengan mata tajam, dan ekspresi aneh. Mas, kenapa kamu? Tidak biasanya kamu begitu. Ingat eksperimen dulu yang kita lakukan di kampus. Itu problem solvernya. Kok nggak dilakukan sih? Saya berkerut, dan berusaha mengingat, apa yang pernah kami lakukan bersama, dalam eksperimen kampus. Tapi, saya tidak menemukan yang mana di otak saya ini. Folder di otak sudah banyak, isi yang berantakan. Jadi, saya lupa. Itu loh mas, yang di lapangan basket. Katanya mencoba membuat saya mengingat, namun tetap saya juga lupa. Nggak dia menceritakan lebih lengkap. Gini katanya. Ingat nggak yang kita ambil beberapa orang? Semua cewek. Cewek-cewek tersebut, belum pernah main basket. Lalu, kita suruh dia shoot the hoop. Masukin bola ke ring basket. Lalu, dari lima bola, tidak ada satu pun yang masuk. Lalu, kita tutup matanya. Dan, kita panggil 10 orang penonton, yang akan menyemangati dia. Lalu, kita tutup matanya. Dia pakai blindfold. Lalu, diposisikan di depan shooting. Kemudian, dia melempar bola. Maka, ke 10 orang tersebut, bertepuk tangan dan berkomentar bahwa bola tersebut, masuk ke ring basket. Padahal, bolanya tidak masuk. Namun, mereka bersorak seakan bolanya masuk. Dan, komentar, yeh, finally, akhirnya Anda bisa. Hebat. Gitu dong. Terus, mantap. Setelah 3 kali bola tersebut dilempar, masuk. Padahal, tidak ada satu pun bola tersebut masuk. Maka, tutup matanya, dibuka. Lalu, cewek tersebut kembali ke posisi shooting. Dia diberikan 10 bola kali ini. Peluang menembaknya sekarang lebih banyak. Ternyata, dari seorang yang tidak pernah main basket, mereka sekarang bisa masukkan 4-5 bola ke keranjang, dibantu tepukan penonton yang cheering up, mendukung dia. Jadi, otak manusia itu bisa dibantu dengan ilustrasi nyata dalam pikirannya bahwa dia bisa melakukan. Walaupun belum pernah dilakukan sebelumnya, namun dengan stimulus mereka pernah melakukan, ternyata merubah kimia yang ada dalam pikiran mereka menjadi kenyataan. Mereka membuat pathway jaringan baru di otak mereka, sehingga mereka jadi possible. Karena udah ada data baru, yaitu masukin bola ke ring basket. Apa yang Mas akan lakukan adalah persis seperti gadis eksperimen basket kita dulu. Sekarang saran saya cari kelompok orang yang pasti support Mas Mardigu. Share pada mereka bisnis Mas ke depan. Mereka belum tentu bisa bantu, namun cheer up mereka, Mas pasti bisa dapatkan. Gampang itu buat Mas. Komentar positif lainnya, siapa saja yang support Mas Mardigu, akan merubah kimia di diri Mas Mardigu, dan membuat Mas Mardigu bisa beneran dalam kenyataan akan sukses. Mendengar komentarnya saya bertanya, kamu bekerja di mana sekarang? Mau join the club? Gabung sama saya? Mau gabung dalam tim pemimpi ini? Dia bukannya menjawab, malah memberikan kartu namanya dan berkata, saya di dunia finansial Mas. Segala yang kita ketahui tentang diri kita, semua apa yang kita pelajari, kita percayai, terekam dalam hard drive kepribadian kita, yaitu di dalam self-konsep kita. Self-konsep mendahului dan memprediksi tingkat performance dan efektivitas apapun yang kita lakukan. Hukum timbal balik, membuat tingkah laku nyata kita akan selalu konsisten dengan self-konsep yang terdapat di dalam diri. Oleh karena itu, segala perkembangan yang terjadi dalam hidup kita harus mulai dari perkembangan dari dalam, yang di dalam self-konsep kita. Manusia memiliki self-konsep keseluruhan yang terdiri dari semua hal yang kita percayai tentang diri kita dan tentang kemampuan kita. Serangkaian kepercayaan ini terdiri dari semua pengalaman, semua keputusan yang pernah diambil, semua keberhasilan, semua kegagalan, ide berbagai informasi, emosi, dan pendapat tentang hidup kita sampai hari ini. Self-konsep menentukan bagaimana apa yang kita pikirkan dan rasakan tentang diri kita dan mengukur seberapa baik kinerja kita secara umum. Sebagai contoh, kita memiliki sebuah self-konsep tentang seberapa sehat dan seberapa bugarnya kita dan seberapa banyak kita makan serta berolahraga. Kita memiliki sebuah self-konsep tentang betapa disenanginya dan populernya kita di antara orang lain, terutama di kalangan kaum lawan jenis. Kita juga memiliki sebuah self-konsep tentang seperti apa kita sebagai seorang pasangan hidup atau sebagai orang tua bagi anak-anak kita dan seberapa baiknya kita sebagai seorang teman bagi para sahabat. Seberapa pandainya kita dan seberapa pintarnya kita di dalam belajar. Benar, kita juga memiliki sebuah self-konsep bagi setiap jenis olahraga yang kita mainkan dan bagi setiap aktivitas yang kita ikuti termasuk seberapa baiknya kita mengemudikan kendaraan. Kita pasti memiliki sebuah self-konsep yang menentukan seberapa baiknya kita mengerjakan pekerjaan. Seberapa baiknya kita mengerjakan setiap bagian yang terdapat dalam pekerjaan kita. Kita juga memiliki sebuah self-konsep yang menentukan seberapa besar penghasilan kita dan seberapa bijak kita menabung dan menginvestasikan. Area ini adalah sebuah area yang penting. Fakta menunjukkan bahwa kita tidak akan pernah dapat memperoleh penghasilan lebih banyak atau lebih sedikit dari tingkat pendapatan yang terdapat dalam self-konsep kita. Jika kita ingin memperoleh uang lebih banyak lagi, kita harus ubah apa yang kita percaya tentang diri kita terutama yang berkenaan dengan pendapatan dan uang. Kita akan banyak praktek ini sebentar lagi. Kembali ke self-konsep. Untuk memasukkan self-konsep yang baru ke dalam pikiran agar menjadi kemakmuran adalah nyata maka hal yang akan diulang-ulang di dalam video ini adalah tentang self-konsep. Salah satunya collapsing anchor. Apa itu? nilai besar dalam diri seseorang seperti agama. Pengalaman hidupnya, namanya adalah kenyataan-kenyataan yang membuatnya menjadi belief system. Menjadi nilai permanen yang kuat yang kita sebut anchor atau jangkar. Ada anchor-anchor kecil yang terjadi karena asumsi, karena katanya, karena pengalaman orang yang Anda percayai, karena tulisan yang Anda baca walaupun Anda tidak pernah alami, imajinasi-imajinasi, bayangan, rangkaian, citra hasil rekayasa pikiran sendiri. Jika itu terjadi pengulangan, juga dapat menjadi nilai permanen belief system dalam diri seseorang. Inilah penghalang terbesar dari jalur sukses seseorang. Ini harus dicuci, harus dirubuhkan. Pengalaman yang dirasakan Anda sudah tidak bisa dilawan atau diikuti logika, dan Anda harus dirubuhkan. Jadi, sesi berikutnya adalah merubuhkan jangkar-jangkar negatif yang menjadi penghalang sukses Anda. Maka, self-concept akan dimasukkan ke dalam pikiran Anda. Dan saya beri ilustrasi sedikit tentang pengalaman pribadi saya. Dalam kelas Millionaire Mindset yang saya ikuti, di sesi awal, para peserta ditanya apa itu kemakmuran dalam diri mereka. Yaitu, kami ditanya satu persatu. Berapa besar sih? 10 juta ausi dolar dengan 100 dolar bill. Atau jika 100 dolar dikumpulin, seru banyak tumpukan uang tersebut, sehingga nilainya 10 juta ausi dolar. Maka adalah yang menjawab. Setengah ruang kerja, ada yang mengatakan 3 koper, ada yang mengatakan 1 bagasi belakang mobil. Macam-macam ukuran terucap dari pesert ini. Dan tidak dijawab dengan serta-merta, karena sewaktu break sesi pelajaran tersebut, kami dilihatkan ke dalam berangkas milik bank yang kebetulan lokasinya bersebelahan dengan tempat workshop kami. Rupanya, Panitia telah menyiapkan sarana tersebut. Kami turun ke bawah, ke ruang vault, berangkas raksasa, tempat uang tunai di bank diletakkan. Sudah disiapkan uang 10 juta dolar, ausi tadi di meja. Kebanyakan perserta terkejut, termasuk saya. Karena uang 10 juta dolar tersebut, hanya seukuran koper kecil, kayak beauty case, kayak koper make up-nya para kaum ibu, atau tas yang bisa masuk ke luggage di kapal terbang itu loh. Kecil sekali ukurannya. Ketika sesi pelajaran dimulai, maka penekanan peserta adalah masalah tersebut. Fasilitator mengingatkan kami para peserta, kalau bentuk 10 juta dolar tersebut, tidak pernah ada dalam pikiran Anda, atau tidak pernah ada dalam otak Anda, maka tidak mungkin Anda akan mendapatkannya. Itulah yang dimaksud dengan self-concept. Kalau self-concept itu memiliki size atau ukuran dari 10 juta dolar tersebut, itulah pikiran kemakmuran. Perlu diingat, jika Anda memiliki prosperity conscious, bukan nanti membuat Anda menjadi pengusaha, membuat Anda menjadi pebisnis. Tidak sama sekali, Anda tetap mengerjakan apa yang Anda suka, Anda tetap profesional, namun bisa kaya, bisa sangat kaya. Dan dasarnya adalah self-concept ini. Bagaimana memasangnya? Kita lanjut setelah video ini. Tingkat pembelajaran manusia mulai dari yang terendah, sampai dengan mencapai tingkat competence, secara sederhana dapat dibagi menjadi empat tahapan, yaitu, satu, unconscious incompetence. Nomor dua, conscious incompetence. Nomor tiga, conscious competence. Dan yang terakhir, nomor empat, unconscious competence. Sebagai contoh, karena kita berfokus pada kompetensi kemakmuran, maka kita memilih berbisnis. Ketika kita benar-benar belum memahami apa itu bisnis, maka dapat dikatakan kita berada dalam tahapan, unconscious incompetence. Ketika kita memahami, manfaat dari memiliki uang yang banyak dari bisnis, tapi kita tidak tergerak sedikit pun juga, untuk melakukan hal ini, maka kita berada dalam tahapan, conscious incompetence. Sadar, tahu, faham, tapi tetap tidak memiliki kompetensi. Pikiran kita berpindah dari tidak sadar, atau unconscious, karena ketidaktahuan, dan setelah diberitahu, diajari, dilihatkan, dirasakan betapa nikmatnya punya rumah yang besar, sarana hidup yang nyaman, keluarga yang tercukupi segala kebutuhan dasar dan sekunder, kita langsung kinclong dan aha, boleh juga nih berkemakmuran. Ketika kita memahami manfaat dari bisnis, lalu kita mencoba untuk melakukannya secara susah payah, perlu banyak usaha, banyak gagal, banyak investasi lagi, banyak cari ilmu lagi, banyak berteman lagi, cari modal, network, partner, supply, dan mental yang sangat kuat dan berani, seringkali terhenti, untuk kemudian memulai lagi dari nol kembali, itu menandakan kita sudah mencapai tahapan, conscious competence, tahap ketiga. Ketika kita memasuki semangat, tiada hari tanpa bisnis, bahkan kita benar-benar resah saat kita melihat peluang bisnis, peluang dapat uang, dan kita tidak ambil, kita resah, maka kita telah mencapai kompetensi yang tertinggi, yaitu unconscious competence. Tahap tersulit adalah saat kita berada tahapan conscious competence. Tahap ketiga, disinilah manusia bisa masuk jebakan red race, Anda bagai tikus yang berlari-lari di kincir berbentuk lingkaran, yang ternyata seberapa kencang lari Anda, Anda tetap lari di tempat. Jadi, bagaimana supaya kita berada dalam unconscious competence, dalam bidang kemakmuran? Masuk level 4. Banyak cara pastinya kita dapat menetapkan cara lambat yang alami atau cara cepat untuk meningkatkan kompetensi ini. Dan akhirnya semua kembali kepada kita. Apakah kita perlu berupaya dengan sengaja menggerakkan beberapa hal yang ada dalam diri kita agar memasuki tahapan unconscious competence, atau kita sudah merasa nyaman dengan hidup kita secara alami serta berserah diri pada pihak lain. Atau kita mempelajari dengan cara yang cepat. Berikutnya adalah video tentang menerangkan bagaimana cara cepat menjadi kaya. Dalam membangun bisnis ada tahapan yang krusial atau penting yang harus dilakukan dikala posisi perusahaan masih embryo, masih seed company. Seed company adalah usaha awal yang masih dalam rahim, baru ditanam. Sama seperti bayi, ketika baru dibuahi, maka mulailah sang bunda memakan makanan pilihan yang jadi asupan bayi agar jizi, mutu jabang bayi di dalam perut, hardware-nya bagus dan terbaik. Dan kemudian kedua orang tuanya akan memperkenalkan perasaan dan emosi kepada si jabang bayi di perut sang bunda. Selama kehamilan, perasaan happy, riang, santai, bahagia, indah, terus dipertahankan. Ada satu dua sebel marah, namun jangan sampai membiarkan perasaan benci, teriak, memaki, berantem, itu dilakukan. Bayi di perut Anda tidak perlu penjelasan apa yang nanti akan terjadi karena sudah diperkenalkan rasa super negatif dalam rahim. Jangan, sekali lagi, jangan. pertahankan makanan yang bergisi, perasaan dan emosi positif selama sembilan bulan. Itu bukan saja nanti membuat bayi memiliki platform manusia bahagia, tetapi membuat sang bunda juga memiliki hal yang sama. Yang kemudian bayi lahir, dalam masa lima tahun pertama, ketika persepsi dan logika baru dibentuk, itu tugas kedua orang tua yang berat. Karena masa ini belief system dibuatkan platformnya. Saya bahkan bisa menentukan bahwa kaya miskin surga neraka pilihannya ke depan, 50% dicetak di sini. Oke, kita kembali ke masa seeding dan inkubator bagi perusahaan atau bisnis. Dalam dunia pemberdayaan diri, maka apa yang terjadi kalau masa inkubator manusia yang kurang memahai pentingnya emosi positif atau ternyata manusia itu sudah keburu lahir, juga ternyata dia dibesarkan dalam keluarga dan lingkungan yang liar dan tidak harmonis dan ternyata orang itu usianya sudah dewasa sekarang, sudah di atas 25 tahun. Dia ingin menjadi orang yang tenang, ingin menjadi orang yang menyenangkan, ingin menjadi orang yang sukses berkelimpahan kemakmuran, dan pastinya dia ingin berkelimpahan cinta. Namun semuanya belum bisa dicapainya sekarang. Apa yang harus dilakukan? Maka pertama-tama pikirannya yang harus diklingsing. Teknik gibris klingsing harus dilakukan terlebih dahulu sebelum sebuah seed bibit kebaikan ditanah dipelihara dalam inkubator agar tidak digerogoti oleh pikiran negatif hingga bisa bersemi. Bagaimana mempertahankan seed atau benih dalam inkubator adalah skill tinggi yang harus sahabat semua miliki. Saya pasti akan mengajarkan dan melakukan berbagai cara agar kita membedah unconscious dengan stacking reality teknik. Pengalaman saya teknik ini paling efektif. Mungkin karena para profesor guru-guru saya jauh lebih memilih teknik stacking reality ketimbang nestelup dalam memelihara seed biji pikiran dalam unconscious mind. Kita wajib memiliki biji yang baik yang ditanam. Dan itu berlaku untuk membangun bisnis juga berlaku untuk membangun manusia yang unggul. Pesan di WA menyatakan, Aku menuju kantormu di kantor kuningan jam 5an. Saat menerima WA itu saya sedang jalan menuju ke kantor kuningan ketika HP saya baca dan saya balas. Chief, 15 menit lagi saya tiba. Di kafe di bawah, kita ketemuannya yuk. Saya perlu teh hangat nih sore-sore. Mendapat tamu seperti ini, langsung adrenalin saya naik. Penat saya terasa terangkat semua. Iya benar, orang ini aneh jalan hidupnya. Saya mau menceritakan keanehan teman saya ini. Karena sedikit dari orang yang jalan hidupnya bejo atau beruntung seperti dia. Beruntung dan terus beruntung. Di dunia belief system yang saya punya, keberuntungan itu man-made. Dan sahabat saya ini mampu menciptakannya dengan sengaja. Benar loh, sedikit di dunia ini orang yang living deliberately, hidup dengan sengaja dan selalu beruntung. Dia sengaja kaya, sengaja sukses, sengaja semuanya mudah, dan sengaja beruntung, sengaja bejo. Dan resepnya yang dia ajarkan juga kurang ajar, sangat nyeleneh menurut saya. Katanya, kalau mau kaya ngumpul sama orang kaya. Kalau mau bejo, ya kumpul sama orang bejo. Terbukti hidupnya mudah banget sahabat saya ini. Semua yang dia sentuh jadi emas selalu. Anda, kalau saya ceritain pasti sebel. Kok ada orang seperti begini? Misalnya ya, pengalaman saya 6 bulan yang lalu misalnya. Dia memiliki mobil special edition Porsche Boxster. Warna merah, seharga 3 miliartan. Oke, banyak lah orang kaya yang bisa beli mobil eksotik seperti itu. Dan gak ada spesialnya. Di hari itu, saya ke kantornya di bilangan Kemang. Yang diteruskan dengan makan siang. Sebelum makan siang, kami mampir dulu ke bank. Di Kemang. Karena saya harus melakukan transaksi. Ditemenin dia turun dari mobil tersebut. Keluar dari bank, ada seorang berdiri di samping mobil Porsche tersebut. Orang tersebut muter-muter di mobil merah tersebut berkali-kali sambil terus melihat ke mobil itu. Orang itu bertanya, Ini mobil bapak? Katanya dia bertanya kepada si untung. Dia bertanya kepada teman saya melilang kunci mendekati mobilnya yang dijawab, Iya olehnya. Dijual gak pak? Orang terbut bertanya. Teman saya dijawab, Oh enggak pak, ini barang koleksi. Katanya sambil tersenyum. Orang itu mukanya serius dan berkata, Saya tahu harga barunya berapa, tapi saya mau mobil anda ini pak. Kalau bapak sebut 4,5 miliar, saya bayar sekarang. Teman saya tampak panjang lewat berkata, Ini rekening saya pak di bank itu, Bapak bayar sekarang, mobil ini bapak bawa pulang, Saya tanda tangan inkuitansi, BPKB saya kirim ke rumah bapak. Dan, apa yang terjadi? 30 menit kemudian transaksi selesai. Kemudian kami berdua makan siang pakai taksi hari itu. Saya melongo, Ada ya orang beginian di dunia ini. Karena bukan sekali loh, Dia bikin untung di depan mata saya sering. Pernah juga jam Rolexnya, Ditawar 2 kali harga belinya. Padahal baru di seminggu dia beli. Salah satunya rumahnya di Kemang misalnya. Dapat dari orang yang nyenggol mobilnya lecet, Lalu ke rumah orang tersebut untuk berdamai. Dan rumah tersebut akhirnya pindah tangan ke si Bejo ini. Murah lagi dijual setengah harga. Karena orang itu mau pindah ke luar negeri. Pokoknya ada aja hal seperti ini yang terjadi, Dan sering dan selalu untung. Pemuda Batak ini yang hadir di kantor saya, Pastinya saya butuh energi dan vibrasi untungnya. Saya lagi butuh banget di charge beginian. Membuang pengaruh pekerjaan rutin saya lainnya yang bikin penat. Saya harus menjauh dulu dari kegaduhan, Gabung sama orang Bejo seperti ini. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax